Jadi nih ya, sekarang ini Bang Ojan mulai sedikit penasaran dong Dengan optimizer Android non-root Soalnya ada satu pengembang modu magisk yang bikin satu file overpower buat hape Android non-root Nah ditambah lagi, ada kreator cabul yang bernama Limit Gaming Dia udah review file ini dan bahkan mencobanya dong Jadi gimana pendapat kalian tentang Android non-root optimizer? Nah Bawajan bakalan jelasin file ini lengkap di video ini Jum Jadi jangan lupa tekan tombol subrek yang berwarna merah Oke, thank you Oi Jum, kalian tau kan? Sekarang ini mulai banyak banget file execute buat hape Android non-root Pokoknya banyak banget Jum Nah biasa orang bilang sih, modul magisk non-root Ya Bang Ojan mah ikut-ikutan aja nyebutnya Soalnya kalian nyebut nama file ini modul magisk Ya ikutan sinting gak apa-apa kan? Gak dosa Nah bahkan ya, pengembang modul magisk juga ikut bikin file jenis ini Jum Ya mungkin kalian pernah denger ya, Enrao Optimizer yang dibuat oleh Manglopers Nah sebenernya file ini buat apa sih dan apa bahayanya itu sama kayak modul magisk? Nah penjelasan yang Bang Lopers bilang di situs GitHubnya File ini tuh serupa dengan Android Enhancer dan MIUI Enhancer Kalau misalkan MIUI Enhancer itu kan cuma berjalan di device Xiaomi dan Redmi aja Makanya dibuatlah tweak yang bernama Enrao Non-root Optimizer Nah jadi fungsi utamanya ya, tweak Enrao Optimizer ini untuk mengunci semua aplikasi kebaca tulis RAM Nah aplikasi yang terkunci penggunaan RAMnya itu bakalan menggunakan cache lebih sedikit dibanding sebelumnya Nah tweak Enrao ini hampir serupa sama tweak Wheelprop yang bernama Lock Launcher on Memory Jadi semua aplikasi yang sudah terkunci memory RAMnya itu bakalan lebih cepat dan lebih agresif Nah tweak Lock on Memory ini cocoknya itu digabung sama Just In Time Jum Atau JIT Android Runtime Nah sebenernya fungsi dari tweak Enrao Optimizer ini gak cuma mengunci aplikasi kebaca tulis RAM aja Tapi menghentikan beberapa diamond yang gak guna di stock ROM Jadi bakalan lebih efektif kalau misalkan kalian pake stock ROM Eh Jum, tau gak Jum, Bang Ojan itu kesulitan banget pasang tweak ini Jum Asli ini susah banget Bang Ojan sampe harus kontak dulu si Mimin Loper buat cara instalasinya Dan akhirnya disini Bang Ojan bikin kode yang bisa kalian gunakan disaat kalian mengalami kegagalan Jum Jadi wajib banget file ini kalian comot Yuk langsung aja kita mulai cara pasangnya Jum Bahan yang harus kalian siapkan adalah aplikasi File Manager Aplikasi Thermox dan aplikasi Shizuku Nah kalian download semua filenya itu di Google Play Store Nah selanjutnya kalian download tweak Enrao Optimizer dan file error fix nya Ya siapa tau nih ya kalian juga ngalamin kegagalan yang Bang Ojan praktekin sekarang Oke untuk step yang pertama kita buka dulu aplikasi Shizuku Karena kita menggunakan HP Android yang belum di root Jadi menggunakan metode yang bawah Yaitu menggunakan command Windows Atau 2 HP dan OTG Nah kebetulan disini Bang Ojan menggunakan command Windows Nah kodenya ada di dalam aplikasinya Kita colokin dulu Kemudian kita pindah ke komputer Nah disini kita cek dulu driver nya dengan mengetik ADB device Kemudian tekan enter Oke kalau misalkan sudah terkoneksi Sekarang kita pastikan aja kodenya Tekan enter Dan aplikasi Shizuku nya sudah berjalan Nah ciri-cirinya kalau misalkan aplikasi Shizuku sudah berjalan Di atasnya itu ada tulisan Shizuku is running Nah kita klik barisan ketiga kemudian export file Nah disini kalian bikin satu folder di memori internal Nah nama foldernya adalah RIS R-I-S-H Kemudian tekan OK dan pilih Nah kalau misalkan sudah selesai Sekarang kalian buka file manager Nah di folder RIS yang sudah kalian bikin tadi Ada 2 file otomatis Nah yang atas itu harus kalian edit Kalian edit aja seperti biasa Kemudian kalian ganti PKG yang tulisannya gede Menjadi com.termux Kemudian klik aja simpan Nah kalian hapus file bug nya bro Oke selanjutnya tweak nraw yang sudah kalian download tadi Kalian ekstrak di folder download Nah kalian ekstrak aja seperti biasa Kemudian rename nama foldernya menjadi nraw Tulisannya gede semua Oke kalau misalkan sudah selesai Nah disini untuk aplikasi termux dan Shizuku Itu jangan lupa akses penggunanya diaktifin Dan kalau misalkan kalian menggunakan Xiaomi ataupun Redmi Jangan lupa untuk mematikan penghematan baterai Soalnya kalau misalkan dihidupkan Nah aplikasi termux dan aplikasi Shizuku itu gak akan berjalan Atau pasti bakalan gagal Oke kalau misalkan kalian sudah mengaktifkan akses pengguna di aplikasi termux dan aplikasi Shizuku Sekarang kita buka kode error nya Nah yang atas itu adalah kode original Dan yang bawah itu adalah kode buat mengatasi error Nah kalian bisa coba dulu pakai yang atas Kalau misalkan gagal kalian bisa pakai yang bawah Nah disini mbak Ojan langsung menggunakan kode yang bawah Nah kita copy aja kode barisan 1 dan 2 Kemudian kita buka aplikasi termux dan kita pastikan aja Kemudian berikan akses pengguna dan biarkan berjalan Kalau misalkan sudah sekarang kita tekan lagi enter Nah selanjutnya kita jalanin file tweak and row optimizer Nah kalau misalkan kalian gak tau jalurnya Kalian buka aja file manager Kemudian kalian arahin dimana kalian ekstrak tadi Kemudian kalian copy aja jalurnya Kemudian buka aplikasi termux dan pastikan Kemudian tambahin garis miring Dan tulis rune.sh Selanjutnya tekan aja enter Nah disini kan kalian pasti sebagian device ngalamin error Atau binary tidak ditemukan Tapi pas bang Ojan cek di folder data Terus tmp Nah disini untuk tweak nya itu udah ada Tapi belum berjalan Nah gimana cara ngatasinnya Nah sekarang kita balik lagi ke kodenya Disini ada kode barisan ketiga Kita copy aja Kemudian kita buka terminal emulator atau termux Kita copy kan Kemudian tekan aja enter Nah kemungkinan kalian bakalan ngalamin error kedua Yaitu no wait for sekian Nah gimana cara ngatasinnya Nah kalian copy aja kode yang terakhir Atau kode yang keempat Nah kalian pastikan ke termux Kemudian langsung aja tekan enter Kalian tunggu beberapa detik Nanti bakalan muncul tulisan banyak banget Dan sudah selesai Nanti di bagian paling bawah itu bakalan ada tulisan Komplit Rnow tweak at 2023 Nah sebenernya untuk ngecek tweak Rnow optimizer itu udah jalan apa belum Kita gak perlu ngecek file Rnow TXT di memori internal Karena gak semua hape Android itu ada Nah disini bang Ojan gak nemuin Rnow TXT Tapi kata si ojan lopersnya ini udah berjalan Nah buat cara alternatifnya Kalian bisa menggunakan aplikasi driven atau LADB Tapi ya saran dari mamang lopersnya Emang lebih baiknya menggunakan aplikasi termux Dan aplikasi shizuku Soalnya kalau misalkan menggunakan aplikasi driven ataupun LADB Itu lebih rentan gagal Pas mbak Ojan coba Emang disini gagal Yaitu file binari itu kagak ditemukan Tapi ya gak apa-apa bisa kalian coba juga jom Pakai aplikasi driven Nah perlu kalian catat Kalau tweak Rnow optimizer ini gak permanen jom Kalau misalkan hape Android kalian di restart Maka tweak Rnow bakalan non aktif Nah cara aktifinnya Kalian ketik aja kode ini di termux Atau di aplikasi driven Nanti tweaknya bakalan berjalan lagi Nah gimana pendapat kalian tentang Rnow non root optimizer Apakah emang bener-bener ngepek parah apa enggak Oh iya ini catatan satu lagi Setelah kalian menjalankan tweak ini dan berhasil Hpe Android kalian bakalan sedikit hangat Atau mungkin bisa dibilang panas lah Itu disaat kalian bermain game aja Tapi kalau misalkan gak bermain game Itu gak kerasa panas Intinya panas pas lagi bermain game Oh iya mungkin bakalan ada pertanyaan dari user root Bang gimana buat hape Android yang sudah di root Apakah sama aja apa beda Nah kebetulan baklopers ini mungkin bikinnya cuma satu varian aja Jadi untuk hape Android yang sudah di root Ataupun yang belum di root Mungkin itu metodenya sama Tapi kalau misalkan kalian pakai hape Xiaomi yang sudah di root Kalian bisa menggunakan modu magisk yang bernama MIUI Enhancer Soalnya hampir serupa Oke mungkin segitu aja yang bisa Bang Ojan jelasin Tentang sebuah file yang biasa kalian sebut modu magisk Atau mungkin tweak Atau mungkin file execute Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tulis aja di kolom komentar Dan jangan lupa zoom Untuk feedbacknya juga kalian tulis aja di kolom komentar Thank you yang udah nonton sampai habis Jangan lupa tekan tombol subrek yang ada di bawah Bang Ojan harus pamit sampai ketemu di video selanjutnya Thank you Thank you